Ya Habib, Ya Muhammad Dengan demikian ini, boleh apa tidak katanya Habib Sholat berjamaah Memang ada syaratnya Jika bicara sah dan tidaknya Maka Sah kita berjamaah Yang penting Irama sholatnya sama Ada sholat, ada iramanya Habib, ada Maksudnya irama ini bukan lagu Artinya bentuk gerak-gerik sholatnya itu sama Karena ada sholat yang gerak-geriknya tidak sama Walaupun Tidak sama Adaan Ada yang sholat, adaan Dohur, adaan Artinya dohur yang hari itu Kemudian ada yang makmum sholat, dohur Godohan Ia pernah tinggalkan sholat dohur Berjamaah disitu lagi Sah Atau tidak sama Jenis sholatnya Ini Sholat dohur Yang Makmum Sholat asar Umpamanya jamaah takdim Ada musafir jamaah takdim Dia sudah sholat dohur Kemudian dia setelah sholat dohur Mau sholat asar Ada orang sholat dohur Dia ikut di belakangnya Imamnya sholat dohur Makmumnya sholat asar Sah Atau Atau Tidak sama Fardunya yang satu Fardu yang satu sunnah Seperti Masalah yang ditanyakan Saudara kita Imamnya sholat dohur Makmumnya sholat sunnah Imamnya sholat sunnah Makmumnya sholat dohur Sah Walaupun tidak sama Bilangan rokaatnya Imamnya sholat dohur Makmumnya sholat Imamnya sholat sunnah Dua rokaat Makmumnya sholat dohur Empat rokaat Tidak masalah Sah Yang penting Irama sholatnya sama Apa contohnya yang tidak sama Irama sholatnya Habib Contohnya Makmumnya sholat Imamnya sholat dohur Makmumnya sholat jenazah Atau Imamnya sholat jenazah Makmumnya sholat dohur Sholat jenazah Hanya tagbir Empat kali Salam selesai Gak ada ruku Gak ada sujud Dohur Ada ruku Ada sujud Iramanya tidak sama Ini tidak sah Saya kira ini jelas Ketika kita bicara sah Maka Sholat berjamaah Selama Iramanya sama Walaupun Yang satu dohur Yang satu asar Walaupun jumlah rokaatnya Gak sama Walaupun yang satu faldu Yang satu sunnah Semuanya sah Kalau kita bicara sah Kemudian kita Melangkah ke bicara Dapatkah fadilah jamaah Yang 27 derajat itu Karena Nabi mengatakan Salatul jamaati Tafudulu Salat jamaah Lebih unggul Dari sholat sendirian Sab'an wa ishrin 27 derajat Dalam riwayat 25 derajat Fadilahnya dapat Enggak Kalau enggak sama Duhur sama asar Fardu sama sunnah Dapat enggak fadilahnya Sahnya kita udah tahu Sah Tapi fadilah jamaah Dapat enggak Disini ulama khilaf Ada mengatakan Tidak dapat Fadilah jamaah Ada mengatakan Selama jamaah Dapat fadilah jamaah Maka Kalau itu terjadi Anda Ambillah aja pendapat Yang dapat fadilah jamaah Selesai Terakhir